Pemirsa korban akibat gigitan anjing gila bertambah menjadi 4 orang. Kematian korban yang berasal dari Kabupaten Badung ini diduga belum sempat mendapat vaksin anti-rabias setelah digigit anjing. Satu lagi nyawa melayang dari kasus gigitan anjing gila atau rabias di Bali. Korbannya berasal dari Kabupaten Badung yang dilaporkan digigit anjing sekitar 2 bulan lalu. Diduga menyepelekan gigitan anjing ini sehingga warga tak meminta vaksin anti-rabias di fasilitas kesehatan terdekat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyuman Gede Anak, menyayangkan banyak masyarakat yang meminta sepele kasus gigitan anjing ini. Jangan menyepelekan, jangan menganggap remeh kalau kita gigit anjing. Begitu kita digigit anjing, segeralah luka gigitan atau kita punya luka terbuka yang digilat di anjing. Baik anjing peliharaan atau anjing liar. Segeralah dicuci dengan air sabun yang mengalir sama 10-15 menit. Setelah itu disi iodium atau apa alkohol. Nah selanjutnya jangan lupa, segeralah ke vaksin kesehatan terdekat. Bisa pusat mas, bisa rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti-rabias. Meski sudah ada 4 nyawa melayak akibat rabias dan kasus gigitan anjing mencapai lebih dari 19.000 yang tidak semua terpapar virus rabias, Kepala Dinas Kesehatan memastikan Bali masih dalam zona hijau dan berstatus sebagai kejadian luar biasa. Warga juga di Himbau segera mencuci dengan sabun menggunakan air menalir. Jika digigit anjing sebut pusat mas, alkohol dengan sakit untuk mengintafak. Dari Denpasar, Indira Ari Ayus melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.